Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali guys dengan saya Yarno Supriyadi di channel saya channel tepat belajar PowerPoint dan berbagi PowerPoint secara gratis ya saya akan bagikan template ini secara gratis dan bagaimana kalian semua untuk merubah warna bentuk dan sebagainya ikuti terus tutorial video ini kali ini saya akan membuatkan infografik ya infografik ini sangat berguna sekali ketika kita presentasi PowerPoint maka diperlukan bentuk-bentuk untuk menampilkan data yang semenarik mungkin ya oke kita akan mulai membuat infografik ini dan nanti sampai dengan menganimasikannya untuk itu ikuti terus video tutorial kita kali ini jangan lupa like dan subscribe-nya dan mohon di-share juga di media sosial teman-teman semua siapa tahu ada teman yang sedang membutuhkan template PowerPoint secara gratis ini ya Oke kita mulai saja pertama saya akan membuat lingkaran atau bentuk setengah lingkaran seperti ini supaya ukurannya sama kita atur di sini ukurnya 8 kali 8 jadi bentuknya pas persegi kemudian saya ingin ini lurus ke bawah seperti ini kira-kira ya ya anggap saja lurus kita formatnya nolain dulu hilangkan dulu garisnya kemudian saya mau copy dan paste kita ganti warna dulu ya teman-teman saya udah siapkan warna Oke terserah nanti warnanya apa sukanya ya ini warna ya kemudian saya akan coba kasih tanda dulu ini untuk kasih tanda ya seperti ini supaya kita narik titik ini persis di sini Oke setelah ini saya buat lagi tanda seperti ini mulai dari pos sudut ini ke sini ya oke oke kemudian kita tarik lagi ya saya akan membagi empat oke saya harap stop ini garis panduan kita hapus dulu kemudian saya balik format shape ini rotasi dulu seperti ini bentuknya Oke nah seperti itu saya mau copy kemudian ctrl V kemudian ctrl V paste kita rotasi ya kita rotasi kira-kira tidak benar kita lihat rotasinya 45 derajat ya seperti itu supaya membedakan supaya membedakan warnanya kita ganti warnanya seperti ini kemudian saya copy yang ini ctrl C dan ctrl V kita ganti dulu warnanya supaya kelihatan ya dengan warna ini oke kemudian kita pilih rotasi flip vertical seperti ini kita pasang lagi disini oke kemudian yang biru muda ini kita copy kemudian paste kita flip lagi flip vertical seperti ini ganti warnanya supaya beda ya supaya beda ya seperti ini oke kemudian yang ini kita ganti warnanya kita cari warna yang agak mudah saja ya seperti itu kita cek dulu posisinya sudah tepat atau belum kita atur posisinya ya ini oke kalau kurang kita ke kanan lagi tarik ya seperti itu oke kemudian saya akan membuat lingkaran diatasnya sambil tekan shift kita tarik kemudian ukurannya kita coba ke 7 x 7 cm ya oke silangkan lainnya oke seperti ini ya aturansi terlalu besar kita naikkan lagi 7,5 coba pakai 7,5 simpan di tengah-tengah oke seperti ini kita atur perlahan ya seperti itu ya seperti itu kemudian kita kasih shadow klik disini ini ada shadow kita pilih yang di kanan bawah jaraknya saya anggap cukup saja seperti ini kemudian ini kita peelnya dengan warna putih saja ya seperti itu kita lihat ya nah kemudian teman-teman bisa insert text di dalamnya contoh infographic ya misalkan seperti itu kita ganti hurufnya kita tebalkan rata di tengah oke oke silahkan nanti ini dikasih text sesuai dengan keperluan kemudian saya di sebelah kanannya akan membuat bentuk set bentuk set yang seperti ini kemudian kita tarik ya seperti itu saya duplikat dulu ini hilangkan garisnya saya duplikat ctrl D ctrl D duplikat dan ctrl D duplikat ya oke kita sesuaikan warnanya yang pertama ini warna yang ini yang kedua warna yang hijau yang ketiga warna yang orange yang keempat adalah warna yang abu-abu kemudian saya buat 3D nya kita pilih 3D format ini kita naikkan ke 1 oke 3,5 cukup ya 3,5 ini juga sama kita 3D nya klik disini pilih 3D format kita naikkan ini 1 2 3 3,5 cukup ini juga kita naikkan ke 3,5 cukup ini juga kita naikkan ke 3,5 oke kemudian kalau mau dikasih shadow silahkan dikasih shadow contoh ini ya seperti itu ini juga kasih shadow oke ini juga kasih shadow ini juga kasih shadow oke kemudian kita akan membuat penghubung dari sini ke sini caranya kita buat lingkaran kecil kita zoom dulu ya sambil scroll mouse sambil tekan control kita zoom disini kita buat lingkaran kecil seperti ini silahkan nolain kemudian nolain warna ini kemudian saya buat duplikat kita besarkan sedikit seperti ini no fill kemudian solid line warnanya misalnya ya warna hitam lah seperti itu ukurannya satu poin aja cukup kita coba dulu kita zoom lagi kita atur posisinya oke tengah-tengah ya seperti itu kemudian kita buat garis penghubung insert ini dari sini ke sini kita tarik ya seperti itu ya seperti itu kemudian kita kasih warnanya warna abu-abu saja size-nya kita besarkan sedikit 1,5 cukup oke kita copy lagi titik ini dua-duanya kita pilih kita ctrl c kemudian ctrl v simpan disini ctrl v kita pindahkan lagi ke bawah disini ctrl v kita pindahkan lagi di bawah oke kemudian kita ganti warnanya ya yang ini warnanya hijau yang ini warnanya orange dan yang ini warnanya kita ganti juga oke sesuaikan ya oke lihat kemudian kita buat garis penghubung lagi insert lagi bentuk yang ini ini langsung ke sini oke kita besarkan size-nya 1,5 warnanya kita abu-abu saja kemudian sekali lagi kita buat yang bawahnya ini 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 ke sini ya kira-kira seperti itu oke kita atur besar dan warnanya sekali lagi yang bawah ini insert shape kita buat garis penghubung ke sini ya seperti itu kita kita atur ulang size-nya kita besarkan ke 1,5 warnanya kita ganti ke abu-abu oke penghubung sudah jadi sekarang kita tinggal buat ee icon disini saya akan masukkan icon dan teks ya kita coba pakai teks saja mungkin kita masukkan teks ya ini saya pakai 4 lingkaran seperti ini kemudian nolain kuruknya kita ya seperti ini dan c oke oh kita kasih shadow dulu ya seperti itu saya copy c 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 duplikat ya copy boleh juga ya seperti itu oke kemudian kita insert text misalnya ini adalah A ini suruhnya Lato atau Lotham coba tebal tebal seperti ini size kita besarkan sedikit c 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 j c Kita ganti hurufnya. Ini adalah B. Kemudian ini adalah C. Dan ini adalah D. Oke. Oke, selanjutnya kita buat teks untuk kurayan. Oke, teks di sini. Jenis teksnya. Kita tebalkan ukurannya. Oke. Kemudian saya insert teks lagi di sini. Kita pakai teks random saja ya guys. Oke, seperti ini. Oke, kita kecilkan. Size-nya ke-12. Jenisnya Lato tadi. Kemudian warnanya kita kurangi sedikit. Kita coba. Cukup atau tidak cukup. Kira-kira di sini ya. Oke. Kalau kurang besar ini silahkan nanti dibesarkan saja lagi. Ini contoh saja. Kemudian saya duplikat. Dan duplikat lagi. Dan duplikat lagi. Kita atur. Oke, kita sudah jadi. Kemudian kalau mau dikasih judul silahkan dikasih judul di sini. Judul slide Anda di sini. Oke, kita ganti hurufnya. Saya suka dengan gotambot karena cukup tebal ya. Oke, seperti ini. Siap. Oke, kita sudah punya infografik yang cantik. Dan menarik ya warna-warnanya. Kemudian kita akan animasikan. Oke, kita ke tab animation. Saya mau munculkan hide all dulu. Kemudian. Kita grupkan dulu ini semua. Ctrl G. Seperti itu. Oke, ini sudah tergrupkan. Kita show all. Seperti itu. Kita akan animasikan ini yang sudah digrupkan tadi. Animation trend. Kita pilih. More entrance. Kita basic jump. Ya, seperti itu. Oke, kita basic jump. Kita pilih. Start with previous. Durasi 0,5. Delight setelah judul keluar. Jadi, nanti judul dulu. Baru ini. Kemudian text ini. Saya animasikan. Oke. Atau mungkin kita jump saja. Ini text kita animasikan pakai jump saja. Oke, seperti itu. Startnya with previous. Kemudian delay-nya mundurkan. Setelah kotak muncul. Ya, oke. Seperti itu. Nah, kemudian. Ini kita grupkan. Grup. Animasikan. Kita jump juga. Oke. Start with previous. Kemudian. Kemudian delay. Ini kita pakai wipe. Oke. Seperti itu. Kita start with previous. Kemudian delay-nya kita atur. Jadi, akan kita lihat. Muncul dulu titiknya. Perhatikan. Ya. Baru garisnya. Seperti itu. Kita atur arahnya. Coba ke sini. Ya. Tentik. Kemudian. Ini kita animasikan. Background untuk text ini. Misalnya. Seperti itu. Pakai wipe. Ya. Startnya with previous. Kemudian delay-nya. Kita tunggu. Kita jump dulu. Saya mau meng-group. Ini huruf. Dengan background-nya. Nah. Kalau sulit seperti ini. Menseleksi-nya. Kita pakai shape format. Kemudian munculkan selection pen. Ya. Opal-nya yang mana nih. Kita pilih. Oke. Opal dan text. Kita hide all dulu. Kita munculkan. A dengan ini. Ya. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian kita ctrl G. Ini sudah jadi group ya. Kemudian show all lagi. Oke. Selanjutnya. Kita pilih text ini. Animasinya kita pilih yang. Jom saja. Yang muncul A-nya. Kemudian startnya kita pilih with previous. Delay-nya kita mundurkan. Oke. Kemudian text ini. Kita pilih wipe. Ya. Seperti itu. Start with previous. Durasinya tetap segitu saja. 0,5. Ini juga wipe. Oke. Kita pilih start with previous. Delay-nya kita mundurkan. Oke. Kita akan memilih lagi. Ya. Selanjutnya. Yang warna hijau. Dan urut-urutannya seperti itu ya. Guys. Ini kita groupkan dulu. Kemudian kita kasih animation. Kita pilih jom. Oke. Start with previous. Delay-nya kita mundurkan. Jadi ini lihat delay-nya setelah yang sebelumnya. Oke. Untuk yang huruf B ini. Huruf B ini dengan bentuk oval yang ini ya. Nah yang lain kita hide all dulu. Kita ingat yang group B ini. Background-nya ini. Pilih kita di sini. Pilih. Kemudian klik kanan. Atau ctrl G langsung bisa kita grupkan ya. Setelah itu kita show all semua di selection pane ini. Itu untuk mempermudah penyeleksian saja sebetulnya. Oke. Kita pilih lagi. Ini add-nya. Jom. Oke. Start with previous. Kita delay-nya mundurkan. Oh. Ini tertinggal. Sorry. Ini dulu harusnya kita animasikan. Tadi wipe. Arahnya ke kanan. Kita start with previous. Kemudian kita naikkan. Jadi setelah titik ini muncul. Baru. Titik ini muncul. Baru garis ya. Ini garis. Lihat urut-urutan animasinya kita naikkan. Ya. Kita mundurkan delay-nya. Nah ini nanti huruf B. Belakangan. Ini dulu. Untuk background-nya. Kita pilih wipe saja. Kemudian arahnya ke kanan. Start-nya with previous. Delay-nya. Kita sebentar kita naikkan dulu. Tadi terlewat. Delay-nya. Oke. Kemudian. Nah ini baru tulisan B ini. Kita atur saja delay-nya lagi. Ini akan mundur. Text ini. Kita pilih wipe juga. Kanan. Oke. Kita pilih juga start with previous. Start-nya. Dan delay-nya kita mundurkan. Ini juga wipe. Ke kanan. Start-nya with previous. Delay-nya kita mundurkan. Oke. Lanjut ya guys. Ini kita ke selanjutnya. Yang ini kita grupkan juga. Ctrl G aja langsung. Kita kasih animasinya. Jom. Oke. Atur start-nya with previous. Durasinya 0,5 saja. Kemudian delay-nya kita mundurkan. Jangan sampai lupa. Ini garis dulu. Kasih animasinya. Wipe. Kemudian ke kanan. Oke. Seperti itu. Start-nya with previous. Kita mundurkan. Oke. Selanjutnya ini background-nya. Juga wipe. Kita pilih ke kanan. Seperti itu. Start with previous. Kemudian delay-nya kita mundurkan. Oke. Nah ini huruf C ya. Sama. Oke. Bentuk yang ini. Oke. Saya mau hide all dulu. Saya ingat ini text box ya. Seperti itu. Nah. Kita pilih dua-duanya disini. Kemudian ctrl G. Lalu kita show all. Nah. Enak ngeleksinya. Oke. Ini background-nya sudah dianimasikan. Tinggal ini. Kita kasih animasinya. Sorry. Kita kasih jump ya. Seperti yang sebelumnya. Kita pilih jump. Ya. Mana jump-nya. Oke. Di sini aja. Di sini aja. Jom. Oke. Seperti itu. With previous. Kemudian kita mundurkan. Text ini juga kita kasih wipe. Di kanan. Start with previous. Mundur. Ini juga. Wipe. Ya. Seperti itu. Start with previous. Kita delay-nya mundurkan. Sudah. Selanjutnya. Yang ini di bawah terakhir. Kita ctrl G lagi. Selanjutnya. Kita. Animasikan dengan jump. Start with previous. Delay-nya kita mundurkan. Oke. Kemudian kita pilih. Garis ini animasinya. Klik kanan. Oke. Start with previous. Mundurkan. Delay-nya. Background ini kita pilih wipe. Klik kanan. Oke. Start with previous. Ini 1, 2. Kemudian. Nah ini. Kembali kita akan menyeleksi huruf D ini dengan bentuk bulat di bawahnya. Kita hide all dulu. Kita pilih. Tandai. D dan itu. Kemudian kita seleksi. Teruskan ctrl G untuk menggrupkannya. Setelah itu kita show all. Ya. Oke. Oke. Ini kita animasikan dengan jump. Start-nya kita with previous. Delay-nya kita mundurkan. Oke. Kemudian ini wipe. Seperti yang di atas. Kemudian with previous. Oke. Kita mundurkan. Ini juga wipe. Animasinya ke kanan. Start with previous. Dan mundurkan ke kanan. Oke guys. Kita sudah selesai menganimasikan semuanya. Kita coba. Ya. Muncul. Oke. Seperti itu. Ya. Ya. Muncul. Kita cek. Jangan sampai ada yang salah. Urut-urutan animasinya. Ya. Oke. Kita sudah punya infografik. Bentuk bulat dan opal. Yang cukup menarik. Warna-warni dan. Bentuknya enak dilihat ya. Kalau anda inginkan. Infografik ini saya kasih gratis. Nanti di deskripsi video ini silahkan download ya. Ada linknya disitu. Jangan lupa. Untuk. Subscribe. Supaya terus mendukung. Saya. Untuk berkarya di video-video selanjutnya. Oke guys. Demikian. Semoga bermanfaat. Berbagi tak pernah rugi. Hidup harus jadi solusi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax